Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan kepada para muslim Banyak keutamaan dan fadilahnya sholat di sepertika malam tahajud Begitu penting dan bermanfaatnya sholat tahajud sehingga selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ini Sholat tahajud dianjurkan ulama berdasarkan pada hadis Untuk menyampaikan hajat di sepertika malam Dimana pada saat itu Allah akan mendengar semua hajat kita Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang artinya Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji Quran Surat Al-Isra ayat 79 Sedikitnya ada empat manfaat yang dijanjikan Allah bagi mereka yang melaksanakan sholat tahajud dengan benar Jadi seseorang khusuk dalam sholat lima waktu pun Bahkan hingga nangis meminta pada Allah Tetap tidak akan dapat yang empat ini kalau tidak tahajud Empat keutamaan yang didapat kalau melakukan sholat tahajud Yang pertama Dijamin diangkat derajatnya Allah berfirman Aku jamin Aku akan angkat karirmu di tempat paling tinggi Indah terpuji Jadi kalau Anda kerja Allah akan naikkan karirmu dengan cepat Tidak usah pakai sokokan Allah akan melembutkan hati orang-orang sekitar Kalau Anda kuliah Juga akan dinaikkan ke tempat paling tinggi Yang kedua akan dibimbing Allah akan memimbing setiap seseorang yang rajin sholat tahajud dengan benar Saat dia mengawali pekerjaannya Hatinya pun dituntun Yang ketiga diberi solusi Kalau orang rajin tahajud dan benar Jika ia punya masalah akan diberi jalan terbaik Tanpa harus melakukan tindakan-tindakan kotor Jika setiap orang melakukan tahajud dengan benar Niscaya tidak akan ada tindakan sogok-menyogok Yang keempat selalu ditolong Orang yang rajin sholat tahajud Jika kehidupannya ada yang mengganggu Maka Allah akan menolongnya Tahajud kata Allah Tidaklah seseorang menunaikan sholat tahajud Kecuali aku berikan empat hal Yang tidak diberikan kepada yang tidak tahajud Selain sholat tahajud Rasulullah juga mengajak kaum muslim Untuk selalu melakukan sholat sunnah lainnya Seperti sholat ruhatib Yang menempel di sholat lima waktu Juga sholat mutlak Maka keluarkan semua sholat sunnah Shuruk, duha, ruhatib Sholat mutlak Kalau Anda benar melakukannya Maka akan terjadi perubahan di hidup kita Akan hadir ketenangan yang belum kita rasakan Di kehidupan kita ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya